Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat berjumpa lagi di channel youtube saya Pada video kali ini Saya akan memberikan informasi Tentang aplikasi display informasi Yang versi terbaru Versi tahun 2024 Dimana pada versi ini Sudah terdapat 42 template Yang bisa digunakan Anda bisa menggunakan aplikasi ini Untuk kantor Kemudian mungkin toko Lalu untuk masjid Dan yang terbaru ini Sudah saya sediakan untuk sekolah Nah tampilnya seperti apa Teman-teman bisa lihat di video saya berikut ini Baik teman-teman Ini aplikasi display informasi Versi terbaru Seperti ini Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan aplikasinya Bisa langsung ikuti Panduannya Nah setelah teman-teman download Akan mendapatkan aplikasi Berupa file zip Yang terkompres Kemudian Teman-teman silahkan ekstrak Ya ada klik kanan Kemudian Silahkan ekstrak Ya pilih mau here Atau ekstrak ke foldernya Nah setelah di ekstrak Maka akan Ada beberapa file-file dan folder Seperti ini Kemudian Cara menjalankannya Cukup mudah Tinggal Anda klik saja Aplikasi display informasi dot xe Silahkan klik dua kali Lalu akan muncul seperti ini Ini agak berbeda dengan versi display informasi sebelumnya Karena yang sebelumnya Saya menggunakan USB web server Saya menggunakan yang terbaru pakai Wem ya Karena yang USB web server Ternyata tidak support untuk CURL ya Jadi mengambil URL dari EP Kemudian Setelah selesai seperti ini Teman-teman bisa Menggunakan PHP versi 7 Lalu pastikan yang apacet dan mysql nya sudah running Kalau sudah Klik Browser www Klik Nah ini Tampilannya Seperti ini Ini tema yang terbaru Ya Untuk administrasinya Anda tambahkan Localhost Garis miring admin Kemudian Untuk username admin Password juga admin Ini adalah Login defaultnya Jadi admin Dan admin Kemudian Silahkan Klik Pilih template Nah ini Ada template Ada 42 template Yang bisa Anda gunakan Template yang baru Dari versi sebelumnya Ada Sekitar berapa ya Ada sekitar 10 ya 10 template 32 sampai 42 Nah yang terbaru Yang di bawah Nah ini ya Yang terbaru mana Nah ini Yang terbaru Ini tema 42 Itu tema untuk sekolahan Bisa kita lihat Untuk tampilan Lebih sempurnanya Silahkan dibuat Fullscreen Nah seperti ini Untuk template Sekolahan Saya sediakan Ada profil guru Kemudian Ada jadwal Mengajar Kemudian Ada agenda Kegiatan Juga ada Jadwal Sholat Nah untuk Mengubah Dari kontennya Anda bisa Masuk ke Menu admin Di sini Saya sediakan Untuk Input guru Nah ini Input guru Nanti akan Menambah guru Di bagian sini Kemudian ada Jadwal mengajar Ini yang Input guru ya Kemudian ada Jadwal mengajar Bisa Dipilih gurunya Dari data guru Tadi Kemudian Kelas berapa Waktunya Jam berapa Nah di mapalnya Ini langsung Saya ambil Dari Database Tapi juga Bisa Bisa jadi Guru yang Tadinya Mengajar Di database Apa Kemudian Bisa dirubah Juga boleh Misalkan Mau diganti Gak apa-apa Juga bisa Tersimpan Ini yang Tema 42 Kemudian Ke tema Yang baru Ada tema 41 Ini Ini tema Untuk Masjid Tema masjid Seperti ini Ini saya Gabungkan dengan Video dan juga Dengan tv Online Di sebelah kanan Ada informasi Yang bisa Di edit Di menu admin Kemudian Ini saya Tambahkan juga Untuk Kalender hijriah Lalu Ada tambahan Ini ada suhu Di lokasi Anda Ada informasinya Kemudian Suhunya berapa Lalu ada informasi Yang lainnya Ditambah Jadwal sholat Lalu di bawah Seperti biasa Ada running text Ini tema 41 Kemudian Ada lagi Tema 40 Kita fullscreen F11 Ini tema 40 Saya tambahkan Untuk Random Surat Random ayat Yang Muncul Secara Acak Kemudian Juga ada Jadwal Sholat Ada suhu Kemudian Juga ada Informasi Dan Sama ini Ada tanggal Dan Jam Lalu Yang baru lagi Ada tema 39 Ini yang Saya Tambahkan Di bagian tengah Ini adalah Slider Berupa Image Tinggal Diubah Di input Slider Kemudian Yang baru Lagi Tema 38 Tema 38 Saya tambahkan Video short Saya tambahkan Video short Yang bisa Diambil Dari Short Link Di youtube Kemudian Sebelah Kiri Ada agenda Dan ada Slider Lalu Ada tema Berapa lagi 37 Nah ini 37 Ini Biasanya Untuk Kantor Ini Untuk Jadwal Pencairan Dana Dan Di sebelah Kanan Ini ada Pengumuman Ini Sebenarnya Resolusinya Yang Default Di 1366 768 Jadi Kalau Misalkan Resolusi monitor Anda Lebih Besar Bisa Info Ke saya Untuk Saya Ubah Di Ukuran Templatenya Lalu Tema 36 Tema 36 Isinya Hanya Background Ada Jam Dan Juga Hanya Tanggal Kemudian Jadwal Sholat Di bawah Ini Backgroundnya Bisa Diubah Untuk Jadwal Sholat Kemudian Tema 35 Ada Tema 34 34 Itu Tema Custom Ya Tema Custom Di Konten Kiri Ada Video Kemudian Sebelah Kanan Ada Konten Yang Bisa Diubah Sesuai Dengan Keinginan Kita Bisa Tag Bisa Ada Fotonya Seperti Itu Lalu Tema 30 Berapa Tiga Hampir Sama Dengan 34 Tapi Disini Saya Buat Ada Tiga Konten Tiga Konten Seperti Ini Lalu Tiga Dua Ini Hampir Sama Dengan Tema 33 Bedanya Yang Ini Saya Buat Vertical Ada Tiga Kolom Kemudian Tema 31 Ini Juga Hampir Sama Dengan Tema 32 Disini Hanya Ada Tambahan Slider Dan Juga Jatol Solat Dan Informasi Seperti Ini Jatol Laporan K Jatol Kotip Jatol Kajian Ini Bisa Juga Diedit Nanti Konten Dan Juga Judul Sepertinya Itu Yang Baru Dari 31 Sampai 42 Nah Bagi Teman Teman Yang Ingin Mendapatkan Bisa Kontakt Ke Nomor Whatsapp Saya Atau Bisa Di Searching Aja Di Shopee Ada Toko Purworejo IT Silahkan Bisa Di Order Di Sana Kalau Yang Mau Custom Bisa Langsung WA Atau Bisa Kunjungi Website Saya Di Purworejo IT Dot Kom Itu Barangkali Yang Bisa Saya Informasikan Kepada Teman Teman Terkait Dengan Aplikasi Display Informasi Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima